Selesaikan dulu masalah pokok ini. Masalah pokoknya tiga saja. Jalan raya, air bersih, arp elektrik. Kalau ini selesai, yang lain akan ikut serta. Jadi inilah persoalan yang berlaku, sebab itu kadang-kadang saya di Dewan Rakyat, saya emosi, saya memikirkan masalah untuk nasib. Kawasan saya, rakyat saya, masyarakat saya, dan kawasan-kawasan yang lain. Saya datang daripada rakyat, dan saya harus kembalikan. Apa yang telah diperjuangkan oleh kerjaan untuk rakyat? Saya harap Datuk teruskan semangat, Datuk. Kita ingin lihat Yang Berhormat, kenapa tangan ini akan terus memperjuangkan semangat orang-orang di luar bandar sana, Datuk. Dan itu juga harapan Yang Abang Berhormat Perdana Menteri juga yang inginkan satu perempuan di luar bandar. Kita tidak boleh melakukan senderai, Datuk, tanpa bantuan daripada alih-alih parlimen dan juga anggota kerajaan sendiri. Dan kalau kita telah jelas, memang usaha yang bersungguh dilakukan oleh Yang Abang Berhormat Perdana Menteri dan kita sepatutnya memberikan kerjasama dan sepenuhnya. Dan Datuk tadi saya tertarik Tentu Bangsa tadi untuk dibangkit tentang ini. Datuk merokok itu? Bagaimana pandangan Datuk? Dia merokok di parlimen itu? Ini satu contoh kepada rakyat. Ya, sepertinya bergantung. Sebab apa ini memang terbiak ini bukan semula jadi. Dan boleh diberhentikan. Dan sedang dalam usaha juga memberhentikan. Walaupun bagaimanapun di Dewan Rakyat ini memang ada ruang lah disediakan oleh pihak Dewan Rakyat untuk wakil-wakil rakyat yang apa ini? Yang merokok. Tapi bukan di semua kawasan lah. Saya pun tidak menuju ya. Dan itu lah tadi ya. Kalau kita pastikan Datuk ya. Semalam memang itu menarik. Pembicaraan dilakukan di Dewan. Dan Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan dapat berhenti lagi. Sebenarnya banyak ya. Soalan-soalan dan dari segi mutu soalan Datuk. Kalau mungkin Datuk boleh ulas sikit lah. Soalan-soalan ini memang pertama dia menjurus kepada apa yang berlaku di kawasan. Kedua apa yang berlaku pada ketika ini dalam peringkat kebangsaan dan peringkat global. Jadi memang saya nampak soal-soalan itu dia memang lebih berkisar kepada karyat isu ataupun isu semasa. Isu semasa ataupun isu-isu yang lama tetapi belum selesai. Dan jadi ini memang tergantung kepada wakil rakyat itu sendiri. Ke arah bagaimana biasanya macam contoh saya membagikan soalan saya. yaitu 50% isu kawasan, 25% isu kebangsaan dan 25% isu global. Bagi saya lah. Jadi saya kena fokus begitu. Sebab kita juga kena mengetahui perkembangan dunia terjaga. Kita juga perlu mengetahui perkembangan di sekitar negara kita. Macam ini isu semasa. Saya melihat bahawa kegeraan. Ini ahli parlamen Bukit Menunggu. menghina institusi raja. Iaitu dia mempertikaikan kewibuan Sultan Perak. Dia kata Sultan Perak tidak ada hak untuk campur tangan pentadbiran kerajaan negeri Perak. Sedangkan dalam perlambagaan bahawa Sultan Perak ini adalah ketua agama, ketua kerajaan. Dan menjadi hak dia untuk menentukan siapa yang mentadbir agama. Itu jelas. Dia juga mempertikaikan ucapan seri pedukai yang dipertuan agung. Dia tanya, siapa yang buat ucapan? Siapa yang tulis? Siapa nama dia? Dia sedangkan dia seorang peguam, dia paham. Tidak akan jadi pertuan agung. Tulis sendiri. Dia ada penasihat dia. Dan pernah berlaku suatu ketika di negeri, bukan di peringkat Malaysia. Ucapan yang dititah, yang disampaikan oleh kerajaan negeri, tidak dipakai oleh Sultan. Demikian juga di peringkat apa ini, yang seri pedukai yang betulan agung. Mungkin kalau kerajaan cadangkan sepuluh perkara, mungkin agung guna pakai lima, satu atau dua. Tetapi apabila tita dia, bermakna itu tita sudah tidak boleh dipertikaikan. Memang dia ada setiap seluruh tiap yang menapis, bukan dia sendiri. Sebab dia bukan eksekutif. Dia di peringkat tertinggi, tidak boleh dipertikaikan. Kita rasa bersyukur, gembira bersama dengan Dato' Bung Mokhtar Radin. Ada banyak perkara-perkara yang beliau berwakilkan. Dan teruskan Dato' ya, penjelasan Dato' untuk membantu masyarakat orang bandar. InsyaAllah, bagi kesihatan yang lebih sehat, Dato' akan terus menjelaskan masalah mereka. Dan saya bagi penduduk juga, saya ucapkan terima kasih kepada perantun kita yang telah menyaksikan masalah langsung dari Dewan Raya ini. InsyaAllah, esok, sehari lagi, kita akan bersyarakat langsung dari Dewan Rakyat ini. Sebelum dengan mesyuarat pertama, Punggat Pertama Dewan Rakyat ke-12, kita akan terus lagi menyaksikan soalan-soalan lisan esok. InsyaAllah, dengan berapa lagi Menteri yang akan menjawabnya. Dan kita pastikan tadi, antara jawapan-jawapan yang telah beri, agak menarik dan rikas dan rakyat khususnya telah memahami tujuan sebenar kita melakukan secara langsung ini untuk membanggikan maklumat yang lebih jelas kepada rakyat tentang apa yang telah diakukkan oleh kerajaan. Dengan itu saja, saya bagi Pak Penerbit mengucapkan Assalamualaikum dan Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Langsung Dari Dewan Rakyat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!